Penipuan tiket konser Coldplay berujung melaporan ke polisian, salah satunya influencer selaguh skrokter di Palembang. Korban dimintai keterangan langsung terkait kronologis penipuan tersebut. Mengenakan topi hitam, kaos biru perpaduan jeans putih, korban penipuan jastif tiket konser Coldplay mendatangi polda semata satan. Geratangannya untuk memberikan keterangan langsung, kronologis, serta barang bukti penipuan pembelian tiket konser Coldplay. Dilampingi manajer dan tim kuasa hukum, influencer sekaligus dokter di Palembang ini, memasuki ruang penyidik Direktorat Eserser Kriminal khusus polda semata satan. Niko Saputra Nugraha menjadi korban penipuan pembelian dua tiket konser Coldplay sebesar Rp12.500.000. Melalui manajernya, korban melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu polda semata satan 19 Mei kemarin. Tadi kita sudah memberikan keterangan dari pihak saya dan juga manajer, serta kos hukum juga membantu untuk menjelaskan semua yang sudah terjadi. Pertanggung 17 Mei kemarin, tinggal kita menunggu hasil dari dalam dulu. Yang penting semua keterangan sesuai dengan cerita yang saya sempat viralkan juga di video di account sosial media saya. Rencana konser Band Coldplay di Jakarta dijadikan modus penipuan para pelaku kriminal dengan modus jasa titip atau jastip pembelian tiket konser tersebut. Dari Palembang, Vidaus, ANews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.